Bisa dikatakan suku bunga acuan The Fed ketika misalnya tidak akan naik begitu ya, sampai dengan semester 2, Anda melihatnya seperti apa sampai semester 2 tahun depan untuk menaikkan suku bunga The Fed? Kalau suku bunga Fed-nya sendiri sih saya pikir ini akan mirip dengan kejadian 2013. Steppering ini kan hanya mengurangi stimulus atau pembelian suat berharga negara dan juga mortgage-backed securities ya, ini dikurangi jumlahnya dan seiring dengan perbaikan ekonomi Amerikanya mungkin nanti ke depan baru mereka menaikkan. Penaikannya sendiri juga paling cepat mungkin baru akhir tahun depan ya, itu paling cepat. Nah ini juga kalau kita lihat di pasar Fed Fund Futures, mereka melihatnya baru 2022 kebanyakan ada kenaikan ya, baru nanti pelan-pelan naik sampai 2023. Tapi yang namanya ekonomi ini kan faktor confidence paling penting ya, jadi mereka akan subject to data kembali. Benar, oke. Kalau dari Anda Bung Henry seperti apa melihatnya? Iya terima kasih. Mungkin kita melihat, saya juga seiring ya dengan Pak David tadi sampaikan, saya rasa mungkin globally ini kita sudah mulai beberapa membicarakan kenaikan suku bunga, mungkin yang akan terjadi lebih di semester 2 2022 ya. Jadi rising interest rate adalah tematik yang mungkin akan lebih ramai dibicarakan di tahun 2022, terutama ketika kita lihat treasury yield juga sudah mulai naik. Jadi saya rasa ini juga bukan sesuatu yang baru, kita juga pernah mengalami cycle sebelumnya di mana ada kejadian kenaikan suku bunga ya. Jadi mungkin kalau kita lihat ya kalau di market itu ada sektor yang positif, ada yang negatif, dan ada yang mungkin temporary setback sebentar ketika kenaikan suku bunga seperti itu. Tapi yang paling penting sih kalau kita lihat adalah kebijakan dari central bank di Indonesia, bagaimana reaksinya, bagaimana responnya terhadap rising interest rate globally. Baik, kita nanti akan lihat bagaimana kesiapan Bank Indonesia merespon tapering yang akan dilakukan The Fed, dan juga arah kebijakan kenaikan suku bunga acuan dari The Fed, seperti apa yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia. Terima kasih tentunya sudah bergabung bersama kami, Eksekutif Direktur PT JP Morgan Sekuritas Indonesia, Henry Wibowo, dan juga Kepala Ekonom Bank Sentral Asia, TBK atau BCA, David Semual. Sehat selalu untuk Anda. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya!